Intro Setelah menerima pengaduan dari para pedagang pasar reformasi yang berada di kawasan Jalan Yosudarso, Kelurahan, Pulau Brayan, Kapolres Tabesmedan, Kombespol, Dadang Hartanto, dan para personil gabungan turun langsung ke pasar tersebut. Maraknya pungutan liar dari sejumlah preman yang juga merusak beberapa lapak dari para pedagang yang tidak mau membayar biaya sewa lapak sebesar 15 juta rupiah per tahunnya, akhirnya membuat para pedagang pasar reformasi menjadi resah dan langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Kapolres Tabesmedan dan beberapa personil gabungan turun langsung untuk meminjau situasi di dalam pasar. Namun tidak ada terlihat satupun oknum preman yang membuat resah pedagang selama ini. Selain itu, pedagang juga sering mendapat ancaman apabila tidak segera memenuhi permintaan puluhan oknum preman tersebut. Kapolres Tabes mengatakan bahwa kedatangannya ini merupakan kedua kalinya dan belum juga mengetahui keberadaan preman yang dimaksud oleh para pedagang. Namun tetap dilakukan penyelidikan karena ini merupakan tindak kriminal yang sudah menyangkut kepengancaman dan pengerusakan. Petugas Satpol PP yang berada di lokasi juga menertibkan beberapa pelang tanpa izin yang berada di lokasi pasar tersebut. Dan untuk mengantisipasi munculnya kembali puluhan oknum preman, petugas kepolisian selalu bersiaga di lokasi pasar reformasi Pulau Brayan. Terima kasih telah menonton! Tetapi dengan adanya kutipan-kutipan, dengan halasan menambah hat-hat itu, akan rencana yang kami dapat informasi akan dibagi-bagi untuk berlapak-lapak yang dipelolah oleh orang-orang kepentingan. Jadi tentu tidak bisa dibiarkan. Hal ini sudah harusnya diselesaikan secara baik, tapi ini malah ini menjadi buba dan menambah hatap. Dengan alasan menambah hatap, menjadi dikola dan menambah hati kita. Jadi memang laporannya baru, sepertinya semis oleh kita. Sudah resmi bang, di seminggu kemarin. Ya, dan juga memang sudah resmi kita akan melakukan proses mencari alat bukti yang kita menemukan. Dari Sumatera Utara, penyikutan Tri Brata TV, Salam Tri Brata!